Bro Kaisang Pangarep Resmi ditetapkan jadi Ketua Umum PSI. Jakarta, Putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep Resmi ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Kaisang Resmi menggantikan posisi Giring Ganesha yang didapuk menjadi Ketua Umum PSI sejak November 2021 lalu. Giring purna tugas dan diangkat sebagai Dewan Pembina PSI. Kita sambut Ketua Baru Kita, Bro Kaisang Pangarep, kata Faldo selaku pembawa acara di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Senin 25 September malam. Saya Kaisang, saya PSI, kata Kaisang dalam video yang ditayangkan. Dalam kesempatan itu, Giring memberikan sekuntum bunga mawar untuk Kaisang. Mulanya, Grace membacakan surat keputusan Dewan Pembina PSI soal pengangkatan Kaisang menjadi ketum. Lalu, Grace memberikan surat itu kepada Kaisang. Setelahnya, sebagai simbolik Grace memberikan bunga mawar kepada Giring. Giring pun berlutut seraya memberikan bunga kepada Kaisang. Melihat Giring menunduk, Kaisang mengikuti. Giring didapuk menjadi anggota Dewan Pembina PSI bersama PLT, Sekjen PSI Isyana Bagus Oka. Pada saat yang bersamaan, Raja Juli Antoni juga diangkat menjadi Sekjen DPP PSI mendampingi Kaisang. Editor, Deddy Suwada. Saudara, Kaisang Pangarap sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Pusat, Bapak Pembina Indonesia, DPP PSI, periode 2023-2028. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.